Popral, saya tidak terima. TNI dibilang seperti gerombolan. Saat rapat membahas anggaran Kementerian Negara atau Lembaga, Kementerian Pertahanan atau TNI, tahun anggaran 2023, anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, sempat menyinggung TNI. Effendi kala itu mengibaratkan TNI seperti gerombolan. Lantaran isu tak harmonisnya Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung Abdurrahman mencuak. Hal itu lantas mengundang kemarahan seorang anggota prajuri TNI Angkatan Darat, Kopral II, Arief. Kemarahan Arief itu diungkapkan dalam sebuah video pendek. Kini video yang tersebut viral dan turut diunggah balik oleh Ruhut Sitompol di akun Twitternya pada Senin 11 September 2022. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Arief meminta agar Effendi Simbolon segera meminta maaf. Arief mengaku tak terima lantaran TNI disebut sebagai kerombolan. Oleh karena itu, ia mendesak Effendi agar segera meminta maaf secara terbuka kepada TNI. Apabila ia tak meminta maaf, Arief mengancam akan mencari Effendi hingga ke ujung dunia. Diketahui pernyataan Effendi Simbolon itu diungkapkan pada Senin 5 September. Kala itu, DPR RI tengah melakukan rapat dengan pendapat bersama Kemenhan dan TNI. Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak hadir dalam agenda itu. Meski demikian, Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Pargono, dan KSAU Fajar Prasetyo datang. Melihat hal itu, sejumlah anggota DPR langsung melakukan interupsi, termasuk Effendi Simbolon soal tak hadirnya Jenderal Dudung dalam rapat itu. Ia menyebut bahwa rapat tersebut sifatnya penting, sehingga harus dihadiri oleh pihak terkait. Effendi lantas menyoroti kabar hubungan Panglima TNI dan KSAD yang diisukan kurang harmonis. Hei, kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI, saya Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta, kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun, kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral 2 Arif. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa, penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan. TNI, TNI hanya alat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Hai Dikenal Youtube, Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!